Bab 3331-3335 Saya hanya bisa mengatakan mencoba. Nguyun mengamati sejenak dan berkata, Aku adalah master susunan batas, tapi aku hanya master susunan batas tingkat kedua. Array batas level 3, aku khawatir aku tidak bisa memecahkannya. Mendengar ini, beberapa orang yang hadir merasa senang. Nguyun masih master Array batas level 2. Tidak ada yang memikirkannya. Sujiang dan Mo Fang juga sedikit terpana saat ini. Nguyun datang ke patung itu dan mengumpulkan ujung jari dan garis batasnya. Di antara kohesi kekuatan Tao, jejak nafas besar pecah di tubuh saat ini. Seribu garis batas. Pada saat ini, beberapa orang di Sujiang dipenuhi dengan kekaguman. Nguyun tidak menggunakan metode keluar dari barisan saat dia bertarung dengan rumah Mo Wen sebelumnya. Jika susunan batas bergerak, saya khawatir Mo Wen Fu akan mati lebih cepat. Pada saat ini, beberapa orang memperhatikan setiap gerakan Nguyun dengan hati-hati. Pola batas Tao sekarang diintegrasikan ke dalam patung. Lambat laun, garis batas yang terdapat pada patung itu semakin terlihat jelas. Pada saat ini, semua orang menahan nafas. Bersenandung, tiba-tiba, sebuah dengungan berbunyi. Saat ini, patung tersebut berubah menjadi gerbang emas. Di sekitar gerbang emas, cahaya melonjak dan sebuah tangga jatuh saat ini. Sujiang berkata dengan penuh semangat, Sepertinya ada misteri di sini. Mo Wen mundur dan bernafas. Meskipun ini adalah susunan batas tiga tingkat, struktur internal dilengkapi dengan susunan batas dua tingkat. Menerobos susunan batas dua tingkat akan menyebabkan perubahan. Semua orang mengangguk, masuk dan lihat. Mo Feng juga menantikan jalannya. Mereka seperti awan gembala. Mereka telah berada di sini untuk sementara waktu dan belum menemukan apapun. Jarang menemukan sesuatu sekarang. Hal terbaik adalah memanfaatkannya. Dengan itu, Sujiang dan Mo Feng memimpin lima orang. Mu Yun dan delapan sosok ke dalam gerbang emas. Kekuatan penetrasi yang tak terlihat mengembun pada saat ini. Delapan sosok muncul di belakang gerbang emas. Di sini, pemandangan seperti api penyucian. Melihat dari jauh ke depan, bebatuan gelap, diselimuti api, memenuhi sekeliling. Di atas batu hitam yang menyala-nyala, ada banyak rantai besi besar yang melayang tertiup angin. Rantai besi menghubungkan pegunungan. Saat ini, tampilannya cukup spektakuler dan heroik. Saat ini, begitu luar biasa dan heroik. Tetapi membawa perasaan tertekan dari lubuk hati saya ke beberapa orang. Tempat ini, sangat aneh. Su Jiang terdiam sesaat dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mereka tidak tahu banyak tentang Istana Empat Yuan. Mereka tidak tahu banyak tentang Empat Istana di Istana Empat Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang aneh tentang Istana Huang Yuan. Dan Mu Yun hanya tahu satu hal. Seni bela diri Xuan Ming, pemimpin Istana Huang Yuan. Inilah yang dikatakan tetua si Ye Ching. Selain itu, tidak ada lagi yang perlu diketahui. Hati-hati, semuanya. Su Jiang berkata lagi, mungkin ada sesuatu yang ajaib di sini. Delapan sosok, di sepanjang kaki gunung di antara puncak, semakin dalam. Angin menderu, nyala api berdenyut, rantai berdenyut, dan batu hitam berkilauan. Dengan pendalaman, beberapa orang secara bertahap berhenti. Kedepan, mereka tertegun satu per satu. Saat ini, setelah melintasi beberapa gunung tinggi, mereka menemukan bahwa itu tidak terbatas, dikelilingi oleh pegunungan. Tapi di atas pegunungan ini, Anda bisa melihat sebuah bujur sangkar yang diaspal dengan lantai batu biru yang besar. Akar dari rantai itu ada di sekitar alun-alun. Pada saat ini, di bawah alun-alun, setiap nafas mengembun. Seolah-olah, di bawah Blue Estone, ada sesuatu yang ditekan. Kali ini, semua orang menahan nafas dan tidak berani berbicara. Mu Yun tertegun, saat melihat pemandangan ini. Adegan ini benar-benar aneh. Hati-hati, semuanya. Ayo pergi dan lihat. Ya, beberapa sosok datang ke tepi alun-alun batu biru saat ini. Dru terus berdering pada saat ini. Perasaan kasar sepertinya masuk ke dalam pikiran semua orang ketika semua suara ditransmisikan. Pada saat ini, semua orang takut. Mu Yun memandangi batu biru itu. Blok batu biru membentuk dasar alun-alun. Rantai itu dikelilingi oleh empat posisi yang mengelilinginya. Tetapi tidak membuat orang merasa begitu mendominasi. Coba serang. Su Ji yang memandang Mo Fang dan berkata dengan serius. Bagus. Saat ini, Mo Fang melihat orang lain dan berkata, Kiyuan, pergi dan serang dan lihat bagaimana reaksi batu biru itu. Ya, pria bernama Kiyuan keluar saat ini. Kiyuan melangkah keluar dan mengukulnya dengan satu pukulan. Lapangan boom. Bluestone sedang meraung saat ini. Untuk sesaat, Bluestone naik ke udara. Di bawah Bluestone, seekor binatang buas, yang seluruh tubuhnya tertutup lava dan terlihat seperti kura-kura purba, perlahan berdiri tegak. Pada saat ini, semua orang tercengang. Su Ji yang tercengang saat ini. Vena Suan Wu juga sangat luas dan dapat dibagi menjadi banyak jenis. Saya belum pernah melihat jenis ini sebelumnya. Cangkang kura-kura di atas dan di bawah seluruh tubuh seperti batu api, dan nafas yang membakar menyebar. Ini memberi orang perasaan hegemoni ekstrim. Namun, dalam sikap sombong, ada momentum perubahan. Lihatlah perut basaltik. Mendengar ini, mata beberapa orang berkumpul. Berdiri diam di tubuh itu, pusat Suan Wu setinggi seratus kaki, tampak terukir dengan cahaya biru redup. Itu hanya tanda di perut Suan Wu. Orang tidak bisa melihatnya sama sekali. Suan Wu tua kelelahan. Kita bisa membunuh delapan orang bersama. Lihat tandanya. Ada apa? Bagaimana? Semuanya. Kata Su Ji yang saat ini. Mendengar ini, semua orang ingin mencoba. Mata Mu Yun menyatu dan dia tidak bisa mengamati apa yang ada di dalam cangkang kura-kura basaltik. Bagus. Berpikir sejenak, Mu Yun mengangguk. Suan Wu ini terlihat luar biasa, tetapi itu benar-benar tidak membuat orang merasa tertindas. Saat ini, delapan orang bubar satu demi satu. Sepertinya merasakan semangat membunuh dari delapan orang itu. Basalt batu api besar sedang merayap turun saat ini. Melirik ke delapan orang dengan jejak-jijik. Membunuh. Su Ji yang membuka mulutnya. Dalam sekejap, delapan sosok langsung keluar saat ini. Boom. Raungan meledak dalam sekejap. Saat ini, delapan orang tewas satu per satu. Mu Yun memegang pedang roh Suan Yun dan pedang Ki menyerang. Dia memotongnya dan membuat suara dentang. Kekuatan anti-kejut yang kuat membuat telapak tangan Mu Yun bergetar lembut. Matanya berhati-hati dan wajah Mu Yun serius saat ini. Basalt batu api ini tidak terlihat begitu sederhana. Meski matahari meredup, namun pada akhirnya cangkang penyu yang kokoh masih sangat sombong. Semua orang menghindari cangkangnya dan menyerang kaki dan kepalanya. Mu Yun berkata, atau gunakan kejutan untuk mengocok daging dan darah di tubuhnya. Mendengar ini, beberapa orang mulai berjuang keras satu demi satu. Basalt batu api memandang Mu Yun dengan sedikit jijik. Sekelompok anak-anak mati. Kedelapan sosok itu telah menggunakan cara mereka satu demi satu, dan kekuatan serangan mereka telah meningkat secara signifikan. Mu Yun, pada saat ini, ketika pedang ditembakkan, pedang itu bergerak dengan hati dan semangat pembunuh melonjak. Pedang ini mengarah langsung ke posisi kaki depan basalt batu api. Uff, pada saat ini, basaltik batu api memuntahkan dua kabut panjang dengan jijik. Telapak tangan raksasa saat ini, angkat dengan lembut. Dong, kekuatan anti gempa yang sangat besar membuat sosok Mu Yun kembali. Pada saat yang sama, di sisi lain, ekor basalt batu api menjentikan. Ah, tangisan yang mengerikan, baru saja terdengar, tiba-tiba berhenti. Prajurit yang difoto tercabik-cabik dan mati mengenaskan dalam sekejap. Ceritan mengejutkan hati dan jiwa orang-orang. Basalt batu api ini terlalu kuat. Saya khawatir itu tidak kurang dari orang kuat di tanah suci. Su Jiang dan Mo Fang memiliki mata yang jelek saat ini. Kakak Gembala, Su Jiang tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saya tahu Anda kuat dan dapat membunuh rumah Mu Wen. Saya harap Anda dapat berbuat lebih banyak. Bunuh binatang itu nanti. Jika ada kesempatan, kami akan membiarkan saudara Gembala memilih dulu. Mo Fang mengangguk saat ini. Mereka jelas adalah pemimpin dan murid dari tujuh anggota tim. Saat ini, mereka berbicara, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mu Yun menghela nafas. Bukannya dia tidak mau, tapi basalt batu api sangat kuat. Aku akan melakukan yang terbaik. Mu Yun membuka mulutnya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napas seluruh tubuh, pada saat ini, terus-menerus mengembun. Ledakan pedang Ki naik ke langit. Tubuh pedang, Su Jiang dan Mo Fang sama-sama terpanas saat ini. Tubuh pedang, perwujudan utama Kendo. Mu Yun juga pedang. Saat bertarung melawan rumah besar Mo Wen sebelumnya, Mu Yun membunuh rumah besar Mo Wen tanpa menggunakan pedangnya. Pada saat ini, di permukaan tubuh Mu Yun, kekuatan Taoisme terkondensasi. Melihat lebih dekat, jelas tidak sulit untuk menilai. Tubuh pedang, penempaan kedua. Pada saat ini, beberapa orang terkejut. Pedang itu tidak terbatas. Ketika pedang dipotong, kekuatan tubuh pedang menyatu dalam sekejap, dan pedang Ki yang ditembakkan dari udara tipis digandakan lagi pada saat ini. Sua, pedang Ki tiba-tiba melewatinya. Momentum yang mendominasi menyatu dan mengembun pada saat ini. Boom, pedang itu terpotong dalam sekejap. Tubuh kura-kura api tiba-tiba berhenti pada saat ini. Sepasang mata, menatap Mu Yun. Baru saja, ledakan orang ini memberinya rasa krisis. Boom, boom. Untuk sesaat, suara gemuruh terdengar di bidang seni bela diri. Batu-batu besar berubah menjadi baju besi dan membungkus tubuh basal batu api lagi. Binatang ini? Ini sedikit berbahaya. Jadi dia cepat-cepat memakai cangkang kura-kura kedua. Mo Fang benci. Daya ledak Mu Yun sangat kuat. Bajingan itu tiba-tiba dipukul, tapi ada beberapa bahaya. Dia segera memakai cangkang kura-kura. Apakah Anda takut mati? Bersenandung. Mu Yun juga marah saat ini. Serangan pendekar pedang adalah yang paling ganas. Cangkang kura-kura. Tidak ada gunanya memakai beberapa. Ketenaran berdengung terdengar, dan seluruh tubuh Mu Yun ditutupi dengan pedang Ki. Pada saat yang sama, pola pedang mengembun dua kali. Setiap pedang dipotong sangat cepat. Membunuh. Su Jiang dan Mo Fang tidak menunda saat ini. Pada saat ini, kenam orang itu mengepung basal batu api satu demi satu. Tubuh Mu Yun langsung mendekat saat ini. Sepuluh ribu susunan jahat elang. Sebuah kata diminum, dan sebuah arai mengembun saat ini. Tiba-tiba, langit dan bumi ditutupi dengan pedang Ki, yang mengamuk saat ini. Tiba-tiba, roh jahat itu memadat. Falcon dan elang yang keluar dari ilusi meledak saat ini. Elang dan elang itu melompat ke basal batu api dan tidak mati sama sekali. Arai batas sekunder. Su Jiang sangat bersemangat saat ini dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, orang ini, sudah berakhir. Arai batas sekunder pecah pada saat ini. Puluhan ribu elang dan elang jatuh di mana-mana. Mu Yun sekarang bertarung dengan pedang. Sepuluh ribu yuan dunia nol telapak tangan. Sebuah telapak tangan ditembakkan, dan tiba-tiba, cetakan telapak tangan itu jatuh dari langit. Tubuh basaltik batu api bergetar saat ini. Batu yang menutupi permukaan tubuh terus terkikis saat ini. Apalagi dengan perambahan tersebut, cetakan telapak tangan langsung jatuh, dan batunya langsung runtuh. Ini belum selesai. Mu Yun terpotong dengan pedang saat ini. Pada saat ini, pedang roh Suanyun meledak menjadi pedang sepuluh ribu kaki, yang ada di sini dalam sekejap. Cangkang penyukaka, rusak. Ujung pedang menembus cangkang kura-kura. Mu Yun mengambil kembali pedang panjang itu dalam sekejap. Pedang itu menyilaukan dan darah menyembur keluar. Pada saat ini, noda darah muncul di bagian belakang basal huoyan, yang sangat mengerikan. Carilah, carilah kematian. Suara dingin itu terdengar untuk pertama kalinya. Kamu mencari kematian. Boom. Dalam sekejap, bongkahan batu itu berhamburan dan berubah menjadi rantai batu. Pada saat ini, itu dipegang erat-erat di tangan basal batu api. Tarik rantai. Hu, ledakan yang dalam terdengar. Su Jiang dan Mo Fang hanya merasakan hembusan nafas dan langsung dekat dengan tubuh mereka. Jika nafas yang mengerikan mengenai tubuh, kenam orang itu tidak tahan dan akan mati. Tepat pada saat ini, sesosok bergegas keluar. 10.000 yuan ji. Dalam sekejap, sembilan pakaian batas memadat di depan tubuh Mu Yun. Rantai batu itu ditumbuk. Satu persatu garmen pembatas dipatahkan pada saat ini. Ini bukan salah satu dari tiga cara untuk kembali ke awan. Tetapi salah satu dari tiga cara untuk kembali ke awan. Wang Yuan Ji. 10.000 yuan nol telapak tangan. 10.000 yuan nol tinju. Ketiga gerakan itu semuanya kuat. Suara berderak terus berdering saat ini. Pakaian batas rusak dan mata Mu Yun dingin. Pedang dengan tangan tanpa batas. Orang tanpa batas. Hati tanpa batas. Pedang tanpa batas. Untuk sesaat, keempat jurus pedang itu seakan menyatu menjadi satu. Dengung. Pedang ki. Dampak. Ketenaran berdengung berdering saat ini. Boom. Dalam sekejap, pertarungan antara langit dan bumi terbuka. Pedang ki mengusir rantai batu sepenuhnya. Su Jiang dan Mo Fang hanya merasa bahwa jiwa yang keluar dari tubuh akan kembali ke tubuh mereka saat ini. Ini mengerikan. Jika Mu Yun tidak membunuh mereka pada saat kritis, mereka berenam akan terbunuh dalam sekejap. Mu Yun berteriak pada saat itu. Aku khawatir orang ini memiliki kekuatan ledakan tingkat suci. Kalian berenam jauh sekali. Bekerja sama denganku dan serang. Oke. Oke. Su Jiang menganggup dengan panik. Terlalu keras. Changkang kura-kura. Ditambah daya ledak saat ini. Bahkan jika pedang itu cukup kuat, sulit untuk dibunuh. Kalau begitu, mata kanan Mu Yun berkedip saat ini. Bila ruang yang tajam mengembun saat ini. Saat mencapai batas, Master Seni bela diri mengontrol ruang dan mampu melakukan satel. Namun, tebasan ilahi dari mata surga dan kekuatan ilahi dari bencana surga masih merupakan jurus pembunuhan yang ampuh untuk Mu Yun. Dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan tebasan dewa surga dan bencana surga juga akan meningkat. Ini adalah mata surga, mantan kaisar surga. Keberadaan kaisar pertama pada periode arcaik merupakan generasi pertama dari kaisar ke-9. Mata ini mengandung terlalu banyak kekuatan. Kekuatan luar angkasa tersapu dalam sekejap pada saat ini. Kroh pembunuh yang kuat dilepaskan. Pada saat ini, basalt batu api juga merasakan ancaman besar. Tapi aku tidak bisa melarikan diri. Dewa langit memotong, memadatkan bilah tajam ruang angkasa, dan langsung jatuh di depan dewa basalt batu api. Memotong, pedang roh suanyun mengikuti. Ledakan, yang dalam terdengar. Boom! Pada saat ini, cangkang kura-kura retak. Pedang panjang Mu Yun, langsung masuk dan menggulung semua jenis daging dan darah. Teriakan terdengar dari mulut basalt batu api. Pada saat ini, Mu Yun datang ke punggung penyu hitam. Orang tua, terus jadi gila. Mu Yun minum. Pedang roh suanyun tidak berhenti, menikam ratusan pedang dalam sekejap, dan mengaduk daging dan darah basalt batu api. Raungan terus berdering. Ceritan batu api dan basalt tidak berhenti pada saat ini. Tidak, jangan berkelahi. Akhirnya, pada saat ini, basalt batu api buru-buru memohon belas kasihan. Sekarang kamu tahu bagaimana memohon belas kasihan. Mu Yun mendengus, memukul celah di antara dua cangkang kura-kura basalt batu api dengan pedang dan berkata sambil tersenyum, Jujurlah, atau kamu akan membuka cangkang kura-kura keduamu. Ya, ya, melihat basalt batu api, aku jujur saat ini. Mu Yun berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana situasi di Istana Huang Yuan? Mu Yun, mendengar ini, Huoyan Suan Wu segera berkata, Istana Huang Yuan adalah salah satu dari empat istana di Istana Si Yuan, dan kepala istananya adalah Suan Ming Wu. Ini tempat saya menyimpan Istana Suan Wu. Itu tempat saya menyimpan api. Beberapa waktu lalu, sekelompok ahli datang ke sini untuk menyelidiki, dan saya hampir ditemukan. Melihatmu, kupikir para ahli itu yang datang. Tempat ini adalah tempat tinggal saya. Lebih tidak jelas dan sulit ditemukan. Para ahli itu tidak menemukan saya. Mu Yun melanjutkan, kami juga telah menyelidiki Istana Huang Yuan, tetapi tidak ada apa-apa. Di mana semuanya? Mendengar ini, Mu Yun berkata lagi, Aku tidak tahu. Huoyan Suan Wu berkata dengan getir, tempat ini awalnya adalah gerbang kejahatan. Dalam Perang Dunia Pertama, bumi dan pegunungan berguncang, dan hampir seluruh Istana Si Yuan dihancurkan, sehingga empat istana yang relatif lengkap tetap dipertahankan. Tempat ini pada dasarnya dicari dan lambat laun dilupakan oleh sejarah. Aku tidak tahu bagaimana kamu menemukannya lagi kali ini. Mu Yun mengerutkan kening, tidak ada apa-apa. Apakah empat sekte besar mengadakan persidangan ini untuk membiarkan para murid saling bertarung? Apa dadamu? Kata Mu Yun dengan tenang. Itu hanya tanda urat basal batu api kita. Hah, pedang panjang Mu Yun saat ini, sedikit dalam. Aku bilang-aku bilang. Huoyan Suan Wu mau tak mau berkata. Mendengar ini, tubuh basaltik Huoyan bergetar. Namun, merasakan pedang panjang Mu Yun yang mematikan, Huoyan Suan Wu ragu-ragu dan menurunkan cangkang tulang hantu itu. Cangkang kura-kura jatuh ke tangan Mu Yun. Tapi saat ini, cangkang kura-kura penuh dengan kata-kata aneh. Apakah kamu bercanda? Mu Yun berkata perlahan, ini bukan rumus batas dari Teran, tetapi diukir oleh generasi selanjutnya. Di mana rumus batas yang sebenarnya? Mendengar ini, basaltik Huoyan tampak jelek. Berikan padaku, jangan bunuh kamu. Basalt Huoyan menghela nafas tak berdaya saat ini. Cakar itu keluar, dan skala muncul saat ini. Timbangan, Mu Yun tidak bisa melihat, jatuh dari binatang ilahi. Ambil timbangan, saya hanya dapat melihat bahwa font yang jelas terukir pada timbangan. Formula Dunia Sanpin, Formula Suan Wu Mingjia. Formula Dunia 3 produk, tapi itu jarang. Setidaknya untuk Mu Yun. Jika Anda ingin menukar Formula 3 tingkat di rumah sakit Yuding, Anda memerlukan 100 ribu koin Giyok Suci. Itu setara dengan 10 juta koin Giyok. Dia tidak punya sebanyak itu. Mengapa kamu bersembunyi? Mu Yun berkata sambil tersenyum. Meskipun kekuatan ledakanmu sebanding dengan orang suci itu, nyatanya, wilayahmu masih setingkat kaisar. Basal batu api tersenyum pahit. Ini milikku. Mu Yun menyingkirkan timbangannya dan berkata, apakah ada yang lain? Kamu telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak hanya itu, terlepas dari sumber latihanmu, aneh kalau kamu tidak pergi dari sini sepanjang waktu. Mendengar ini, wajah Basaltik Huoyan menjadi lebih jelek. Tuan muda, tempat ini bagus untukku, tapi tidak untukmu. Pada saat ini, Basalt batu api berkata, sejujurnya, ada tanah api di bawah sini. Disinilah saya menyempurnakan dan memoles cangkang kura-kura saya. Mendengar ini, mata Mu Yun sedikit berbinar. Perlihatkan pada saya. Tidak, Huoyan Suanwu berkata, aku adalah Nadi Suanwu, dan pertahananku kuat. Cangkang kura-kura dapat membantuku menahan pembakaran api ki itu, dan pembakaran itu memoles tubuhku. Ada begitu banyak omong kosong. Tunjukkan padaku. Petik 2, petik 2, saat ini, Mu Yun menatap Su Jiang dan Mo Fang. Jika kalian berenam khawatir, kalian bisa tinggal di sini dan menungguku dulu. Aku akan menyelidiki bahayanya. Su Jiang dan Mo Fang mengangguk. Memang ada ketakutan di hati mereka. Lagi pula, mereka bukan Mu Yun. Mereka tidak memiliki semangat yang kuat seperti Mu Yun. Kalau begitu kamu bisa istirahat di sini sebentar. Aku akan datang begitu aku pergi. Su Jiang dan Mo Fang mengangguk. Mu Yun menginjak basal batu api, dan Ki pembunuh mengembun. Basal batu api tidak berani menunda saat ini. Tubuh besar berubah menjadi panjang 10 meter saat ini dan jatuh ke bawah. Saat ini, beberapa orang hanya melihat ada lubang dan parit di bawah gerombolan itu. Di dalam buah dan selokan, api berkedip-kedip. Saat sosok basaltik batu api menyusut, nafas panas mengalir dalam sekejap. Su Jiang tidak dapat menahan diri untuk berkata, Untungnya, kami cukup berhati-hati untuk menemukan Mu Yun. Ya, atau kamu akan mati. Dengan mereka bertujuh, ketika mereka masuk ke sini, mereka takut tidak akan mendapatkan harta apapun, tetapi mereka akan mati. Tempat ini terlalu berbahaya. Pada saat ini, mereka semua mengangguk. Saat ini, belum lagi sayang, hidup masih baik. Di sisi lain, Mu Yun jatuh dengan basal batu api. Di sekelilingnya, bebatuan yang berkilauan dengan cahaya merah mengeluarkan bau panas. Nafas panas, memberi orang perasaan, membakar setiap kulit tubuh. Saat ini, Mu Yun masih merasakan kekuatan panas yang kuat di luar tubuhnya, meski dipisahkan oleh pakaian dari sembilan alam. Bawah tanah adalah sepotong magma. Bebatuan di sini disertai dengan bau api panas untuk waktu yang lama. Huo Yan Suan Wu mau tak mau berkata, kamu tidak bisa menahannya. Jangan bicara omong kosong. Mu Yun berteriak, aku tahu aku tidak bisa menahannya, tapi tidak sekarang. Tapi kamu tidak ingin aku turun. Apa yang kamu temukan? Atau, ada apa di sana? Kamu tidak ingin aku tahu. Mendengar ini, Huo Yan Suan Wu segera tutup mulut. Sepertinya ada sesuatu. Satu orang dan satu binatang, sosok itu perlahan jatuh saat ini. Akhirnya, sampailah ke bawah. Lautan api. Di lautan api, mengepul panas. Napas panas, pada saat ini, melepaskan napas yang berdebar-debar. Nyala api terus-menerus membakar dan merusak kekuatan batas di permukaan tubuh Mu Yun. Batu api Suan Wu buru-buru berkata, kamu tahu, tempat ini benar-benar tidak bisa bertahan lama. Aku sudah terbiasa karena aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Kamu tidak sekuat aku sekarang. Benar-benar, kata Mu Yun, dan permukaan tubuhnya ditutupi sisik naga. Rasa sakit yang membakar menghilang sebagian besar waktu. Basaltik batu api menutup mulutnya. Kelangkaan macam apa ini? Luar biasa. Mu Yun berkata untuk memakainya. Sisik naga, di mana Anda mendapatkannya? Klan naga jauh lebih kuat dari klan Suan Wu. Apakah kamu berlatih di sini? Melihat basal siang Huoyan, Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan melantunkan. Gas api di tempat ini rumit dan rumit, dan sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Lihat sekarang, kamu masih harus menyembunyikanku. Kata Mu Yun, pedang roh Suanyun sedang mekar saat ini. Apakah hidupmu penting, atau apakah keajaiban di dalamnya penting? Pada saat ini, Basaltik Huoyan tampak jelek. Aku bilang aku. Bilang, Basaltik batu api berkata, ada batu di bawah lautan api. Itu harus menjadi batu batas api. Mata Mu Yun berbinar, dia mendengar si Eking berkata, batu batas sumber api ini berbeda dengan batu batas praktisi seni bela diri biasa. Tetapi mengandung gas api yang sangat kuat dan mendominasi. Dan itu gas api murni. Bisakah batu batas sumber api lahir? Apakah ada api di sini? Mata Mu Yun berbinar, Huoyan Suan Wu buru-buru berkata, Dulu, istana Si Yuan padam karena sumber api. Sekarang harus hilang. Oh, melihat Mu Yun, saya tidak mengerti. Huoyan Suan Wu berkata lagi, pada tahun-tahun itu, Huang Ge berkembang dan istana Si Yuan ditundukkan. Tetapi Huang Ge mendambakan sumber api di istana Si Yuan. Sumber api juga dirampok oleh Huang Ge. Huang Ge, surga ke-7, salah satu dari delapan kekuatan kelas 1. Selain itu, Huang Ge dan Tian Lo berada di tujuh wilayah timur dari langit ke-7. Dapat dikatakan sebagai dua penguasa di tujuh wilayah timur. Jadi, dunia bawah tanah ini juga berada di tujuh wilayah timur. Api sumber langit dan bumi, 21 cara. Dan Mu Yun sendiri berkumpul bersama. Sekarang, Mu Yun punya empat cara. Api sejati pangu, api sejati samadi, api dingin ersatulang dan api suci dai, ditambah api suci macan putihnya. Lima cara hidup semuanya ditelan oleh roh pangu. Selama bertahun-tahun, roh pangu juga berlatih dengan mantap di atlas para dewa. Berapa banyak batu batas api yang ada? Kata Mu Yun. Hanya satu. Huoyan Suan Wu buru-buru berkata, jika ada banyak, saya tidak akan khawatir Anda mengambilnya. Sudah kubilang, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu berbohong padaku, aku akan membunuhmu. Basal Huoyan juga tahu bahwa menipu Mu Yun benar-benar tidak akan berakhir dengan baik. Namun, sulit baginya untuk menyerahkannya tanpa alasan. Itu sebabnya saya ragu-ragu. Tapi sekarang, tidak ada pilihan. Childe, ini benar-benar satu bagian. Jika kamu menemukan bagian lain, aku akan membiarkanmu menanganinya. Huoyan Suan Wu berkata, dengan api berkobar di tubuhnya. Aku belum pergi dari sini selama bertahun-tahun, tapi aku enggan untuk menyerahkan batu batas sumber api saat ini. Jika aku mengandalkannya untuk berlatih, aku akan menjadi kekuatan tingkat sein batas segera. Petik 2, jika kamu mengambilnya, aku tidak perlu menerobos. Jangan bicara omong kosong. Mu Yun mendesak basal batu api untuk bergegas. Pelan-pelan, dengan penerapan basal batuan api. Permukaan magma yang awalnya ganas dan manik menjadi tenang saat ini. Napas panas murni muncul pada saat ini. Mata Mu Yun terbakar. Batu batas api. Berisi gas api pamungkas. Kekuatan-kekuatan ini bukan ki api biasa, tetapi sangat bermanfaat bagi batas. Childe, hati-hati. Api murni dari batu batas sumber api akan membakar meridian Anda jika Anda tidak mempraktikkan formula batas dari latihan api dan menyerapnya ke dalam tubuh dengan paksa. Bahkan orang suci batas pun tidak tahan. Petik 2, jalan basaltik batu api. Ya, Mu Yun tidak khawatir tentang ini. Batu pembatas sumber api. Ini sangat berguna untuk mengeraskan langit dan bumi. Memanggang oven atau roh pangu marah. Meninggalkan surga kesembilan, dia tidak membawa lebih dari 200 penjaga tulang bersamanya, tetapi dipimpin oleh geng Ki Yu Chiyan dan Ren. Agaknya sekarang, di sisi ibuku, aku seharusnya aman. Pangu Ling lebih dekat hubungannya dengan dia. Saya menghabiskan 5 sumber api untuk mengembun, tetapi saya harus menjadi tangan kanan saya. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Childe, hati-hati. Basaltik batu api pada saat ini, anggota badan mengirimkan gelombang api. Boom, tiba-tiba, gelombang api berubah menjadi setelan api yang menutupi tubuh basalt batu api. Tiba-tiba, Mu Yun tidak bisa menahan api yang tiba-tiba terbakar. Dan sosoknya segera bangkit. Basaltik batu api keluar dari masalah dan langsung tenggelam ke dalam magma, memercikkan air magma. Bocah bau, lelaki tua itu sudah lama berada di sini. Bagaimana dia bisa tidak siap? Kamu ingin merampok lelaki tua itu dari batu batas api. Kamu bermimpi. Mati. Basal batu api meraung saat ini. Boom. Untuk sesaat, magma itu penuh cahaya. Pada saat yang sama, di atas bagian itu, lapisan magma menghalangi mundurnya Mu Yun. Di magma di bawah, nafas panas menyebar kemana-mana. Lava berubah menjadi lengan besar dan meraihnya ke arah Mu Yun. Melihat pemandangan ini, mata Mu Yun terasa dingin. Beri kamu kesempatan untuk hidup. Kamu tidak menghargainya. Ham. Bocah bau. Beri aku cara untuk hidup. Huoyan Suan Wu mencibir. Aku memanfaatkanmu. Tempat ini adalah duniaku. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu akan mati. Benar-benar, Mu Yun tersenyum dengan tenang. Cobalah. Sebuah kata jatuh. Satu langkah keluar, nafas yang kuat jatuh saat ini. Sesosok muncul di sisi Mu Yun. Ini Trenggi Ling. Pada saat ini, Pangu Ling mengenakan kemeja panjang berwarna merah menyala, wajahnya dingin, dan menatap basal batu api. Latih tanganmu. Mu Yun berkata, magma ini baik untukmu, pediatri. Ya, gembala. Pada saat ini, nafas Pangu Ling agung dan samar-samar tidak lebih lemah dari Mu Yun. Itu bahkan memberi orang perasaan yang lebih kuat daripada Mu Yun. Lima api berkumpul dan roh Pangu adalah tubuh utamanya. Selama ribuan tahun, Mu Yun telah tidur. Si Ae King sedang mengembara. Dia ada di atlas para dewa dan merupakan retret. Dewa gembala awan ada di ruang gulir. Di bawah pohon kecil dunia, lima hewan liar kecil, yaitu, Changyu angin biru, Kera Raksasa emas hitam, Kuda Jiao bersisik naga, Serigala bulan langit malam, dan Harimau Iblis bayangan, tidur sepanjang hari. Roh Pangu ada di dalam dan bermeditasi setiap hari. Pada saat ini, Pangguling muncul dalam sekejap dan bertepuk tangan. Telapak api boom. Dao-dao, langsung jatuh. Pada saat ini, seluruh tubuh tertutup. Mu Yun seperti trik sulap. Tiba-tiba, sesosok muncul dari tubuhnya. Bukankah itu aneh? Semangat Pangu saat ini, melangkah keluar secara langsung dan mengumpulkan kiyang meradang. Dia lebih murni dan terampil di jalan api. Boom, jejak tao dan dao jatuh. Mu Yun berdiri dengan tangan di punggungnya, memandangi batu api dan basal di atas lorong. Pangu Ling mengenakan jubah merah menyala, dan napasnya luar biasa. Saat ini, dia dikelilingi oleh nyala api yang redup. Batu api itu misterius dan cerah. Orang ini tampaknya bagus dalam serangan api. Dalam hal ini, serangan magma sama sekali tidak menindas. Mati, Pangu Ling berbisik dan mengukulnya dengan tinju. Magma di sekitarnya, bergulir. Basal batu api secara alami tidak akan menunggu untuk mati. Saat ini, itu akan keluar. Dua sosok, di saluran ini, bertarung dalam sekejap. Basal Huoyan terluka oleh Mu Yun sebelumnya. Saat ini tidak memiliki keunggulan dalam menghadapi Pangu Ling. Setelah beberapa saat, itu jatuh ke dalam kerugian. Roh Pangu menyerang dengan ganas, naik turun di sekujur tubuh, dan nyala api menyapu tubuh, dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menaklukkan basal batu api. Mu Yun melihat pemandangan ini dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Dengan telapak tangan Mu Yun terangkat, api dan cahaya mengembun. Di telapak tangannya, bayangan virtual muncul, dan bayangan virtual itu menjadi semakin padat. Akhirnya, itu berubah menjadi keberadaan nyata. Oven langit dan bumi, seperti kompor dan tripot kecil pada saat bersamaan, ia mengapung. Hari itu, Tungku dipanggang, mengambang dan mengembang. Akhirnya berubah menjadi setinggi tiga kaki dan melayang di udara. Cangkang kurakuramu juga harus bagus. Sepatah kata, jatuh, dan Mu Yun menutupi oven langit dan bumi. Dalam sekejap, bubur cair di bawah ini dihirup oleh oven langit dan bumi. Tubuh basal Huoyan menjadi tidak stabil saat ini. Nafas yang kuat menyapu gelombang demi gelombang, dan tubuh basal batu api bergoyang ke kiri dan ke kanan. Mati, Panguling, pada saat ini, menembak dalam sekejap dan menepuknya dengan satu telapak tangan. Api panas melelehkan kulit kura-kura dari basal batu api. Api panas langsung menembus tubuh basal Huoyan. Ceritan terdengar, basal batu api terlihat di Panguling. Yuan Huo, tidak, bagaimana bisa Yuan Huo begitu lemah? Panguling mendengus dan mengambil, kembali telapak tangannya. Pada saat ini, Mu Yuan melihat ke dalam magma yang secara bertahap terkuras. Sebuah batu berdiri dengan tenang di dasar magma. Ya, sebuah batu. Batu itu seperti kerikil. Permukaannya halus. Ketika Anda melihatnya dengan hati-hati, tampaknya dipadatkan oleh garis api. Lebih dari itu, kiinflamasi murni ditransmisikan pada saat ini. Kerikil seperti batu berdiameter hampir 10 meter. Ini terlalu besar. Batu batas api. Panguling berseru. Saat ini, matanya juga menjadi panas. Dia adalah makhluk hidup yang dikumpulkan oleh api. Batu batas api ini secara alami paling menarik baginya. Pada saat ini, napas roh pangu telah berubah secara tidak sadar. Letakkan. Mu Yuan berkata sambil tersenyum, batu batas sumber api ini, untuk latihanmu, seharusnya bisa membantumu mencapai dunia suci. Mendengar ini, Panguling berkata dengan gembira, bukan hanya untuk mencapai alam dunia suci. Pada saat ini, batu batas sumber api akan menyatu dengan saya. Jika fusi berhasil, saya dapat mencapai patung batas. Mendengar ini, Mu Yuan tertegun. Ji Zun, sangat dibesar-besarkan. Panguling berkata sambil tersenyum, penggembala tidak tahu. Sumber api yang saya gabungkan sekarang hancur karena pikiran saya hancur. Oleh karena itu, ini setara dengan merosot dari orang dewasa ke masa kanak-kanak. Dan bayi-bayi roh api antara langit dan bumi ini, bagi saya, adalah tonik. Semakin saya bisa berintegrasi, semakin besar peningkatan wilayah saya, dan saya bisa berbuat lebih banyak untuk penggembala. Mu Yuan mengangguk ketika mendengar pidato itu. Kalau begitu, kamu bisa menyerap batu batas sumber api. Ingat saja, jangan serakah, selangkah demi selangkah. Mu Yuan berkata dengan serius, yang aku butuhkan bukan hanya penghormatan dunia, tetapi seorang master, bahkan gelar dewa dan kaisar. Kamu tidak dapat merusak yayasanmu karena promosi singkatmu. Roh Pangu melambaikan tangannya sekarang. Batu batas api menyapu tangan pada saat ini, tetapi menghilang pada saat berikutnya. Gembala, lihat, Pangu Ling tercengang saat ini. Di bawah batu batas api, sebuah tanah halus muncul. Di tanah yang mulus, Anda dapat melihat pedang berdiri dengan tenang saat ini. Pedang itu tergeletak secara horizontal di tanah, dan seluruh tubuh pedang itu sepertinya memiliki bau terbakar saat ini. Pedang Yuan yang mengurnikan hati. Mu Yun terbang ke bawah dan melihat pedang panjang itu dengan nafas yang membara. Di sisi pedang panjang itu, ada empat kata, seolah-olah seseorang telah menulisnya dengan jari mereka. Angkat pedang panjang dengan lembut, nafas yang terbakar, membakar telapak tangan Mu Yun saat ini. Kekuatan dunia tahu dipadatkan di telapak tangan, dan nafas yang terbakar secara bertahap menghilang sekarang. Ini bukan perangkat batas produk kedua, tetapi perangkat batas produk ketiga. Mu Yun bergumam, seseorang meletakkan pedang di bawah batu batas api. Hanya saja ketiga produk tersebut sangat berharga bagi Mu Yun sekarang. Tapi bukankah itu sangat berharga untuk istana Si Yuan, yang dulunya dekat dengan pasukan kelas dua? Adapun hal misterius seperti itu, dapatkah Anda meletakkannya di sini? Mu Yun tidak bisa mengerti untuk sesaat. Hanya tiga produk ini, dan itu masih pedang, tapi Mu Yun tidak mau melepaskannya. Lupakan dulu, Ambil, Mu Yun berkata, Pan Gu Ling, kamu harus berlatih dengan baik dengan batu batas sumber api di Atlas Paradewa, dan berusaha untuk mencapai alam suci dengan cepat. Selanjutnya, beberapa pertarungan. Ya, Kroh Pangu menghilang pada saat ini. Mu Yun berdiri dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang aneh yang bisa dia lihat, dia berbalik dan pergi. Tempat ini seharusnya dilewatkan oleh empat kekuatan di wilayah China Timur ketika mereka menjelajahinya. Jika tidak, batu pembatas api ini sangat berharga dan tidak dapat dihindarkan oleh empat kekuatan utama. Ambil sendiri. Batu batas sumber api memang berharga, tapi Mu Yun tidak terlalu dibutuhkan. Ini juga merupakan peningkatan baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan Pangu Ling. Pedang Yuan pemurnian hati ini benar-benar bagus. Pada saat ini, Mu Yun terbang. Dengan kematian basal Huoyan, blokade runtuh. Mu Yun datang ke pintu keluar lorong. Su Jiang. Mu Yun baru saja berbicara. Dalam sekejap, sebuah pisau, pada saat ini, menebas kepala Mu Yun. Hampir tanpa sadar, Mu Yun mengangkat lengannya dan pedang roh Suanyun muncul di tangannya. Kong! Suara benturan logam terdengar saat ini. Mu Yun hanya merasakan gegar otak di dadanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memadat, sedikit rasa manis yang mencurigakan, dan mengalir ke tenggorokannya. Saat ini, sosoknya lurus dan mundur. Namun, saat ini, kedua roh pembunuh yang ganas itu telah terbunuh lagi. Sua-sua, Mu Yun memotongnya dengan pedang. Itu membunuh. Tapi kedua sosok itu sudah dekat denganku. Hei, hei, sepertinya orang-orang ini tidak berbohong. Nak, apa keuntungan yang kamu dapatkan di bawah? Keluarkan, tawa dingin terdengar saat ini. Kedua 5-5-6-7-7-3-4-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-8-9-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Terima kasih.